Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya di tutorial channel ya baiklah apa kabar semua semoga selalu dalam dindingan Allah SWT sehat-sehat semua dan kesehatan itu penting jadi harus kita jaga semoga dengan menjaga kesehatan itu bernilai ibadat tentunya amin oke langsung saja teman-teman berbicara tentang kesehatan kita juga membicarakan tentang seputar kesehatan komputer ya teman-teman ya disini saya akan membahas tentang hard disk yang terkadang tidak terdeteksi di komputer kita sekarang saya akan coba ya langsung praktekkan bagaimana hard disk yang tidak terdeteksi disini saya ada 2 hard disk eksternal yang akan saya pasang kita akan lihat reaksinya saya pasang satu ya berbunyi kemudian dia muncul oke kemudian saya akan coba satu lagi hard disknya dan tidak muncul teman-teman nah bagaimana solusinya jika kita menghadapi situasinya kayak gini teman-teman ya nah ini kalau dilihat dari sini ini hard disknya ada 3 1, 2, 3 dan 1 ini tidak terdeteksi teman-teman padahal hard disknya bagus dan saya punya data banyak disitu apakah ini rusak nah belum tentu oke sekarang cara mengatasinya kalau memang teman-teman yakin hard disk teman-teman itu normal tapi tidak muncul seperti ini oke kita akan cek P3K nya pertolongan pertama pada kecelakaan ya ya disini kita disini kita masuk ke disk PC ini saya menggunakan Windows 8 pada disk PC ini kita klik kanan mouse ya klik kanan mouse ada klik kiri mouse ada klik kanan mouse kita pilih klik kanan mouse hingga muncul menu seperti ini nah kemudian kita pilih ke manage tulisannya mana G manage nah kemudian tampilannya seperti ini teman-teman kalau teman-teman sudah sampai ke tahapan ini berarti teman-teman itu sudah benar langkahnya nah anggap teman-teman ini sudah berhasil sesuai dengan yang saya instruksikan saya contohkan sekarang kita masuk ke sini teman-teman storage ini masuk ke disk management klik disk management klik kiri teman-teman ya oke nah disini kan kita lihat hard disk yang terpasang disini teman-teman nah ini ini hard disk utama ini hard disk utama kelihatan disini ya ini disk pertama ini ini satu hard disk teman-teman tetapi ini terbagi kepada 4 partisi nah ini partisi yang otomatis karena ini adalah hard disk utama untuk menjadi sistem dan ini bagian data kemudian kita lihat diatasnya lagi kemudian setelahnya ada toshiba nah toshiba disini sudah ada satu kemudian nasro pusat w disini sudah ada oke dan yang terakhir ini yang tidak ada teman-teman ya nah ini dia ini hard disk hard disk yang ketiga ini yang tidak terdeteksi teman-teman lalu sekarang bagaimana cara mengatasinya mudah banget dan ini kalau misalnya hard disknya masih bagus maka caranya ikut ini nah sekarang ini hard disk ini satu hard disk ya tetapi ini dua partisi nah kita akan klik kanan di bagian salah satu partisi nya nih ini partisi yang ini teman-teman ya karena yang ini partisi sisa yang tidak bisa di otak-atik teman-teman ya atau kalau teman-teman otak-atik harus menggunakan program partisi ya tetapi kalau tidak mau resiko sudah enggak usah ini hanya 101 MB nah disini teman-teman disini teman-teman harus klik kanan disini ya jangan disini kalau disini ini lain menunya akan berbeda teman-teman harus di ruang ruang partisi nya supaya lebih apa namanya supaya tidak keliru teman-teman silahkan klik kanan mouse klik kanan mouse di tulisannya di angka di angka atau di tulisan GB ini ya disini klik kanan nah disini sebenarnya ruang ini bisa tetapi kadang-kadang ada teman-kadang yang pemula banget nyubi banget jadi kadang-kadang bingung kalau kita memberi contoh di tulisannya ya ambil mudahnya klik kanan nah klik kanan disini jangan pilih delete volume karena nanti hilang datanya jangan juga pilih format karena nanti terhapus semua datanya teman-teman pilih ini change drive letter 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 and patch ya saya di dasar ini tidak vocal untuk bahasa inggris ya change drive letter and patch ini klik kiri klik kiri mouse ya klik kiri mouse ini mouse bagian telunjuk klik nanti akan muncul kolom kosong seperti ini kalau teman-teman sudah berhasil sampai sini berarti tahapnya sudah benar nah tinggal satu kali klik add tambahkan ya nah nanti akan disarankan seperti ini teman-teman ini adalah drive letter yang belum terpakai nanti teman-teman tinggal pilihkan saja nah disini disarankan E sudah kalau mau biarkan saja otomatis biarkan E kemudian disini oke kita tunggu reaksinya dadada kita tunggu reaksinya ini lihat mouse nya masih berputar-putar kursor nya masih berputar-putar berarti dia sedang proses oh ya sudah selesai coba kita lihat oke teman-teman ini dia sudah berhasil muncul local disk E kita sampai disini sudah berhasil memunculkan hard disk yang tidak bisa tampil setelah disambung piusb ke komputer oke teman-teman saya anggap teman-teman sekarang sudah mengerti ya ya semoga dengan video singkat ini teman-teman bisa paham dan bisa memperhatikan apabila terjadi di komputer atau di laptop teman-teman ya dan jangan lupa dan jangan lupa untuk menjaga hard disk teman-teman itu jangan sampai hard disk nya ter jatuh karena kalau ter jatuh itu bisa membahayakan oke kesehatan hard disk teman-teman nantinya nah kemudian sebagai bonus dari penutup saya sebagai bonus penutup daripada video ini saya sarankan teman-teman apabila ingin mencabut flash disk atau hard disk teman-teman itu harus lewat sini teman-temannya munculkan menu kalau dia tidak ada muncul di sini klik tanda panah ke atas ini nanti klik sini teman-teman klik kirim mouse klik kirim mouse sebelah tulunjuk ya nanti mana yang akan dicopot misalnya yang disk E silakan teman-teman itu klik yang bagian E ya di klik ini saya coba klik hingga muncul tulisan seperti ini berarti dia sudah aman untuk dicabut ya tetapi kalau misalnya yang seperti ini saya akan contohkan ada bentuk atau contoh yang tidak aman dicabut dan kalau misalnya seperti itu jangan dicabut teman-teman kalaupun misalnya kalaupun dicabut itu teman-teman harus posisi komputer teman-teman teman-teman itu shoot down misalnya saya buka ini ya saya buka ini lihat ini video ini saya bukanya dari sini oke saya buka dari harddisk ini harddisk toshiba ini kemudian saya back lalu saya lupa bahwa ini masih aktif videonya masih aktif lalu saya minimize disini dia nah lihat saya akan coba keluarkan toshiba nah lihat teman-teman apabila ada peringatan seperti ini jangan teman-teman cabut plus disk ataupun harddisk teman-teman karena ini sangat membahayakan ya bisa jadi nanti plus disk atau harddisk teman-teman rusak ya mungkin sekali dua kali tidak rusak tapi untuk sekian kalinya siapa tahu nas apes itu bahaya oke jadi yang harus dilakukan apa oke cari mana file yang teman-teman buka saya tutup klik ya berhasil berhasil aman untuk dicabut ya jadi begitu caranya untuk memelihara plus disk ataupun harddisk eksternal teman-teman ya dari asal cabut mencabut begitu ya kita mengikuti prosedur yang benar sehingga komputer kita tetap sehat dan perangkat kita disk kita juga tetap sehat ya sekian tutorial saya pada malam hari ini terima kasih sudah berkunjung dan setia untuk menonton sampai akhir semoga kita ini selalu di dalam tersendal mali jangan lupa untuk like komen share dan subscribe tentunya channel ini supaya saya tetap semangat untuk menyajikan hal-hal yang positif tutorial-tutorial yang menarik kepada teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati